Mohon berkenan lorong tengah untuk dikosongkan. Mohon berkenan lorong tengah untuk dikosongkan. Cik, sound. Cik, cik, cik. Mohon izin Bapak Ibu bisa menempati kursi yang telah disiapkan. Acara akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 Mohon Bapak Ibu bisa segera menempati kursi yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Rapat senat terbuka dengan acara pengukuhan Prof. Dr. Haji Haswandi S.H.S.E.M.H.M.M. sebagai Profesor Kehormatan Unisula dibuka oleh Ketua Senat Unisula. Kepada Profesor Dr. Haji Haji Anis Mas Durhatun S.H.M.H.M.H.M.H.M. Disilahkan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dengan acara pengukuhan Prof. Dr. Haji Haswandi S.H.S.E.M.H.M.H.M.M. Sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya nyatakan dibuka. Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang kepada Prof. Dr. Haji Gunarto S.H.M.H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. 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 Bapak Dr. Haji Sunarto, S.A.M.H. beserta istri. Terima kasih, Ramuhnipun. Yang Mulia Dr. Haji Andi Samsan, Ngandro S.A.M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Judisial Periode Tahun 2021-2024 Beserta istri. Yang Mulia Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Mulai Bapak Dr. Burhan Dahlan, Bapak Profesor Dr. Daktir Rahmadi, Bapak Profesor Dr. Amran Swati S.A.M.A., Bapak Dr. Julius, Bapak Suharto S.A.M.H. dan Bapak Wibuti Santiharto S.A.M.H. Yang Mulia Bapak Dr. Suhadi S.A.M.H., Ketua Kamar Bidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahun 2018-2023 Beserta istri. Yang Kami Muliakan Semua Anggota Senat Unisula Ketuanya Profesor Dr. Anies Masturahatun S.A.M.H., Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas 11 Maret Profesor Dr. Jamal Wiwaho S.A.M.H., Matur Suhun Prof. Jamal Rawonibun, Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisula. Ada 12 fakultas di Unisula, ada 12 dekan. Yang berbahagia dan yang saya hormati Yang Mulia, Profesor Dr. Aswandi S.A.M.H.M.H.M., Beserta istri yang hari ini dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Hukum Unisula, Semarang. Yang saya sangat cintai, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.A.M.H. Kita bisa menghadiri pengukuhan guru besar Profesor Dr. Aswandi S.A.M.H. Karena hanya atas rahmat Allah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, Maka hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di Auditorium Unisula Untuk melakukan upacara yang sangat penting pengukuhan guru besar Profesor Dr. Aswandi S.A.M.H. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, Maka Allah akan menambah kenikmatannya, Menambah kebahagiaannya, Menambah kesejahteraannya, Menanggabah hidupnya diridhoi dan selalu dirahmati Allah. Marilah kita sampaikan salawat serta salam pada cunjungan kita, Nabi Besar Muhammad S.A.M.H. Dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah, Dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Di setiap upacara formal di Unisula, Kita diminta untuk menyampaikan salawat, InsyaAllah akan turun pertolongan Allah, Akan turun pertolongan dari Nabi Muhammad S.A.W. Di yaumil akhir nanti. Hari ini, Unisula melahirkan guru besar yang ke-58, Ada 26 guru besar reguler, Menggunakan NIDN, Nomor Induk Dosen Nasional. Reguler ini kuat di bidang akademik. Kemudian, Ada 28, Guru besar kehormatan, Non-Dosen NIDK, Nomor Induk Dosen Khusus, Yang kuat di bidang Keterampilan, Yang kuat di bidang skill, Karena Guru besar kehormatan itu Sudah berada di institusi-institusi kenegaraan, Sudah ada di Mahkamah Agung, Sudah ada di Kejaksaan, Sudah ada di Kepolisian, Dan di lembaga-lembaga negara, Baik eksekutif, Legislatif, Maupun edukatif. Sehingga memiliki Skill yang kuat, Untuk memberikan kontribusi Yang besar, Bagi pendidikan Di kampus Unisula. Untuk menjadi guru besar kehormatan Di Unisula, Seperti diatur Di dalam Peraturan Menristek Dikti Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penetapan Guru besar kehormatan. Pertama adalah Syaratnya adalah Seluruh warga negara Yang memiliki Kompetensi luar biasa Atau prestasi Luar biasa. Kemudian Institusinya Pendidikannya itu Akritasinya Akritasinya A atau Unggul. Unisula telah Terakritasi Unggul Oleh Badan Akritasi Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Syaratnya Program Doktornya Terakritasi A Atau Unggul Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula Telah terakritasi Unggul. Kemudian Pengusul Guru besar kehormatan Membuat Taksit Nolid Pemikiran Baru Yang berguna Bagi pembangunan Indonesia Berupa Kompetensi Yang luar biasa Atau Prestasi Yang luar biasa. Profesor Doktor Aswandi S.H.M.H Sebagai Hakim Agung Di bidang Perdata Nanti akan Menyampaikan Gagasan Pemikiran Baru Tentang Permasalahan Permasalahan Eksekusi Khususnya Berkara Perdata Akan Memberikan Jalan Keluar Yang berguna Untuk Kepentingan Bangsa Ini Untuk Kementingan Pendidikan Tinggi Khususnya Di bidang Hukum Mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan Yang telah Memenuhi Atau Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Atau Inkera Yang kedua Adalah Mendapatkan Atau Melahirkan Taksit Ekplisit Yaitu Pemikiran Pemikiran Di bidang Hukum Khususnya Permasalahan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Yang sudah Inkera Di bidang Perdata Yang ditulis Di jurnal Internasional Terindeks Kopus Sehingga Syarat Untuk menjadi Guru besar Reguler Atau Dosen Dan Pengangkatan Guru besar Kehormatan Di luar Dosen Adalah Sama Harus Menghasilkan Taksit Ekplisit Berupa Jurnal Internasional Terindeks Kopus Profesor Doktor Ini Jurnal Yang telah Profesor Doktor Hasbandi S.A.M.H Jurnalnya Adalah Rusyan Law Dengan Kopus K2 Kemudian Impact Faktor 0,26 Kemudian Melahirkan Beberapa Karya ilmiah Yang lain Beberapa Buku Sudah Diterbitkan oleh Profesor Doktor Hasbandi Beberapa Tulisan Di Sinta 2 Akreditasi Nasional Ada Lima Tulisan Kemudian Karya ilmiah Berupa Taksit Eksplisit Itu Telah Dinilai Oleh Tim Ahli Ada Empat Tim Ahli Yang Diketuali Oleh Profesor Doktor Anies Mas Durhatun S.A.M.H Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uni Sula Berdiri Profanis Terima Kasih Kemudian Tim Ahli Yang Kedua Yang Menilai Taksit Eksplisit Karya ilmiah Profesor Doktor Haswandi S.A.M.H Adalah Sekretarisnya Sekarang Sekretaris Yayasan Doktor Bambang Tribawono S.A.M.H Berdiri Pak Bambang Dulu Dekan Fakultas Hukum Uni Sula Yang Akribitasinya Unggul Kemudian Profesor Doktor Jamal Wiwaho Rektor Universitas 11 Maret Prof. Jamal Berdiri Matur Sumun Prof. Jamal Rawun Ipun Yang terakhir Adalah Profesor Doktor Gunarto S.A.M.H Rektor Uni Sula Saya Sendiri Setelah Dinyatakan Memiliki Kesesuaian Atau Telah Disetujui Oleh Empat Tim Ahli Maka Permohonan Guru Besar Dimintakan Pertimbangan Kepada Senat Universitas Senat Uni Sula Yang berdiri Di atas Ini Ada 59 Anggota Senat Universitas Telah Menyetujui Permohonan Guru Besar Profesor Doktor Haswandi S.A.M.H Untuk Itu Hari ini Kita Saksikan Bersama Sebentar Lagi Dikukuhkan Di Gedung Odotrium Uni Sula Ini Profesor Doktor Haswandi S.A.M.H Tugas Tugas Seorang Guru Besar Yang Memiliki Profesional Non-Dosen Yaitu Sebagai Hakim Agung Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang hari ini Pengukuhannya Luar biasa Dihadiri Undangan Yang Pejabat Sipil Maupun Militer Khususnya Dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Terima Kasih Yang Mulia Pak Ketua Sehingga Kita Menjadi Saksi Tugas Seorang Guru Besar Seperti Yang Tadi Menjadi Saritilawah Pada Saat Pembukaan Upacara Pengukuhan Guru Besar Ini Kuntum Ho'iro Umatin Uhrijat Linas Allah Telah Tetapkan Seorang Guru Besar Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Bangsanya Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Umat Manusia Gelar Guru Besar Adalah Gelar Tertinggi Maka Di Surat Ali Imran 110 Ini Harus Memberikan Manfaat Bagi Pendidikan Hukum Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Menegakan Hukum Dan Keadilan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tugas Besar Sebagai Seorang Guru Besar Yang Profesinya Sebagai Mahkamah Aku Insya Allah Dengan Persetujuan Senat Universitas Dinilai oleh Tim Ahli Gagasan Pemikiran Baru Profesor Dr. Haswandi S.H.M.H. Memiliki Kontribusi Yang Sangat Besar Sangat Bermanfaat Bagi Penegakan Hukum Perdata Khususnya Di Indonesia Ayat Itu Dilanjutan Takmuruna Bilma'ruk Watan Hauna Anil Mungkar Watu Minuna Bilyah Seorang Guru Besar Yang Dilahirkan Unisula Untuk Selalu Berbuat Kebaikan Berbuat Baik Untuk Bangsa Indonesia Melalui Institusi Mahkamah Aku Sehingga Terwujud Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera Yang Adil Dan Dirahmati Allah Yang Kedua Adalah Watan Hauna Anil Mungkar Selalu Mencegah Putusan Putusan Di Mahkamah Agung Yang Bertentangan Dengan Hukum Yang Bertentangan Dengan Keadilan Mencegah Kemungkaran Apa Yang Tidak Boleh Menurut Peraturan Perundang-undangan Menurut Konstitusi Negara Menurut Undang-undang Dasar Dan Menurut Suara Hati Sebagai Seorang Habak Allah Selalu Hadir Dan Tumbuh Dengan Tumbuhnya Kehidupan Hukum Di Masyarakat Hukum Hukum Selalu Menghidupkan Masyarakat Indonesia Menjadi Masyarakat Modern Menjadi Masyarakat Yang Demokratis Menjadi Negara Yang Adil Makmur Dan Diritoi Oleh Allah Subhanahu Yang Terakhir Adalah Watu Minunah Bilah Lalu Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Sebagai Guru Besar Yang Lahir Di Unisula Keputusan Keputusannya Selalu Dilandasi Oleh Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Bermanfaat Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia Dan Mampu Memujudkan Bangsa Indonesia Yang Modern Bangsa Indonesia Yang Besar Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Unisula Untuk Mewujudkan Generasi Yang Bermanfaat Bagi Bangsanya Ada Strategi Pencapaian Apa Yang Dikenal Di Dalam Lagu Tadi Adalah Budaya Akademik Islami Atau Budai Yang Memiliki Tiga Nilai Di Dalam Melahirkan Sebagai Seorang Profesor Nilai-nilai Yang Diputuskan Di Dalam Institusi Pengadilan Timah Mahkamah Agung Harus Mencerminkan Integrasi Ilmu Dan Nilai-nilai Agama Yang Yang Kedua Adalah Selalu Mendasarkan Kepada Akhlak Khurima Akhlak Khurima Akhlak Yang Baik Memiliki Integrasi Memiliki Kejujuran Suara Hati Selalu Dibekang Karena Suara Hati Adalah Suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Supaya Bermanfaat Bagi Kehidupan Bangsanya Dikembangkan Nilai-nilai Birul Waliden Wabil Waliden Isana Tak Muruna Bil Makruf Jadi Surat Al-Isra Ayat 34 Ini Supaya Menjadi Orang Tua Yang Sangat Mencintai Orang Tuanya Sebagai Seorang Guru Besar Memiliki Orang Tua Memiliki Mertua Memiliki Guru Memiliki Atasan Yang Selalu Memberikan Manfaat Bagi Profesor Doktor Haswandi SMA Khususnya Ketua Makam Agung Republik Indonesia Makam Selalu Menghormati Orang Tuhanya Walaupun Sudah Meninggal Selalu Orang Tua Dihormati Nilai-nilai Ketaatan Pada Orang Tua Yaitu Orang Tua Kandung Bapak Ibu Mertua Atau Atasan Selalu Taat Karena Perintah Allah Sesungguhnya Ridonya Allah Tergantung Pada Ridonya Orang Tua Maka Kalau Hidupnya Sudah Diridoi Oleh Allah Maka Semuanya Akan Dimudahkan Akan Selalu Mendapat Rahmat Akan Selalu Mendapatkan Kemudahan Kemudahan Di dalam Menjalankan Tugas-tugas Sehari Sebagai Hakim Agung Karena Allah Selalu Memberikan Petunjuk Allah Senantiasa Memberikan Rahmat Dan Keberkahan Kepada Profesor Dr. Haswandi Karena Sangat Mencintai Orang Tuanya Sangat Mencintai Ibu Mertuanya Dan Sangat Mencintai Orang-orang Yang Di Atasnya Pemimpin Pemimpin Disamping Itu Hirul Waliden Itu Kata Rasulullah Adalah Menjalankan Takrimul Awlat Sebagai Profesor Di bidang Hukum Diminta Untuk Memuliakan Menghormati Mereka Yang Memasukkan Perkaranya Di Mahkamah Di Mahkamah Agung Karena Itu adalah Mahluk Allah Mau Mengatakan Benar Itu Benar Mau Menyampaikan Salah Itu Salah Sehingga Selalu Putusannya Merupakan Putusan Mewujudkan Kemuliaan Kemuliaan Yang diberikan Allah Di dalam Putusan Putusannya Tidak Pernah Putusannya Melakukan Pendoliman Terhadap Bangsanya Tapi Putusannya Mampu Melahirkan Bangsa Indonesia Bangsa Yang Bermertabat Bangsa Yang Diormati Oleh Seluruh Bangsa Bangsa Di dunia Karena Keputusan Keputusannya Profesor Dr. Haswandi Esha Mewujudkan Kemuliaan Yang Mengekspresikan Kemuliaan Allah Subhanahu Itulah Yang Dikembangkan Di Unisula Sehingga Birul Waliden Itu Terimplementasi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Semoga Allah Subhanahu Meritohi Meritohi Pengukuhan Profesor Dr. Haswandi Esha Mh Dan Memberikan Rahmat Keberkahan Kemuliaan Kepada Profesor Dr. Haswandi Esha Mh Beserta Istri Beserta Keluarga Dan Seluruh Yang Hadir Di Acara Pengukuhan Guru Besar Kehormatan Profesor Dr. Haswandi Esha Mh Pada Akhir Sambutan Saya Saya Mengucapkan Berjuta Juta Terima Kasih Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Profesor Dr. Haji Mohamad Sarifuddin Esha Mh Beserta Istri Terima Kasih Juga Pada Seluruh Yang Mulia Pimpinan Mahkamah Agung Yang Hadir Dan Seluruh Hakim Di Wilayah Indonesia Yang Hadir Di Acara Pengukuhan Guru Beras Ini Terima Kasih Juga Kepada Rektor UNS Profesor Dr. Jamal Wiwaho Esha Ada Profesor Dr. Juli Andri Rektor Universitas Andalas Dan Beberapa Hakim Yang Hadir Di Ajarah Ini Saya Juga Mengucapkan Berjuta-juta Terima Kasih Pada Seluruh Anggota Senat Dan Seluruh Tamu Undangan Yang Dengan Penuh Kesabaran Sampai Pada Nanti Akhir Pengukuhan Guru Besar Ini Semoga Menjadi Amal Soleh Yang Diritui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Turunkan Pertolongan Syafaat Kita Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengalungan Samir Profesor Kehormatan Oleh Rektor Unisula Kepada Profesor Dr. Haji Aswandi SMH Disilahkan Untuk Menempatkan Diri Dan Kami Mengundang Dengan Hormat Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SMH Untuk Berkenaan Mengalungkan Samir Profesor Kehormatan selamat menikmati baik Bapak Ibu kita saksikan pengalungan Samir Profesor Kehormatan oleh Rektor Unisula mohon tepuk tangan yang meriah untuk pengalungan Samir dilanjutkan dengan foto bersama dalam hitungan kami satu, dua, tiga kami persilahkan Profesor Doktor ya Lambang Unisula Unggul terima kasih Prof. Gun terima kasih Prof. Gun terima kasih Prof. Kehormatan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula hadirin mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Kehormatan kita pada pagi hari ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia Marilah kita saksikan bersama pendayangan sekilas riwayat hidup Prof. Dr. Haji Haswandi SHSE MUM selamat menyaksikan Prof. Dr. Haji Haswandi SHSE MUM berupakan pria asli Sumatera Barat ia lahir pada 2 April 1961 di Payakumbu, Sumatera Barat dari orang tua Bapak Mansur dan Ibu Rostian saat ini suami dari Dr. Elvi Sumarni Bunas MPH menjabat sebagai Hakim Agung di Kamar Perdata ia dilantik sebagai Hakim Agung pada 19 Oktober 2021 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin SHMH di Ruang Kusuma Atmaja, Gedung Mahkamah Agung Jakarta sebelum menjadi Hakim Agung Haswandi Melanglang Buwana dalam menjalani karirnya sebagai Hakim dari satu provinsi ke provinsi lain diantaranya yaitu pada tahun 1985 sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada tahun 1989 sebagai Hakim Pengadilan Negeri kelas 2 Pariyaman Kuala Simpang Aceh Timur pada tahun 1998 sebagai Hakim Pengadilan Negeri kelas 1B Lubuk Pakang karena karir dan sosok kepemimpinannya yang mumpuni di sela-sela tugasnya sebagai Hakim Haswandi dipercaya menduduki jabatan struktural di pengadilan diantaranya yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas 2 Tanjung Balai Asahan pada tahun 2001 sebagai Ketua Pengadilan kelas 2 Batu Sangkar pada tahun 2004 sebagai Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Jakarta Selatan pada tahun 2007 kemudian ia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam pada tahun 2010 setahun setelahnya ia dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam ia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Jakarta Barat pada tahun 2012 dan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Jakarta Selatan 2013 pada tahun 2016 Haswandi dipercaya menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun yang sama Haswandi mendapatkan promosi menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung kemudian pada tahun 2020 ia dipercaya sebagai Panitra Muda Perdata khusus Mahkamah Agung di luar kesibukannya sebagai Hakim Haswandi juga mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Nasional Jakarta Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Pustiklat Mahkamah Agung Haswandi menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Payakumbuh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Payakumbuh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payakumbuh Sosot Giat Belajar ini menempuh 2 pendidikan serata 1 yaitu di Universitas Andala Sumatera Barat pada 1985 dan Universitas Terbuka pada 2014 Begitu juga dengan Pasca Sarjananya Haswandi menempuhnya di 2 Universitas Pertama di Universitas Sumatera Utara pada 2001 dan kedua di Universitas Pancasila Jakarta tahun 2019 Program doktornya ditempuh di Universitas Andalas pada 2016 Pada tahun 2016 Haswandi juga mengikuti pendidikan Lemhanas program pendidikan reguler angkatan 55 untuk menunjang karirnya sebagai Hakim Haswandi mengikuti berbagai sertifikasi kursus pelatihan dan seminar Hingga tahun 2023 tercatat sudah puluhan kegiatan yang diikutinya Beberapa diantaranya yaitu Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga Sertifikasi Hakim Perikanan Sertifikasi Hakim Mediasi Seminar Fungsi dan Penerapan Akuntansi Forensik dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Diskusi Panel Arah dan Strategi Kebijakan Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah Sosialisasi Penerapan Hukum Pemberantasan Terorisme Seminar Menjaga Integritas Bangsa dan Keutuhan NKRI Seminar Peran Media, Opini Publik dan Independensi Judisial Seminar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi dan lain-lain Selama Menjadi Hakim Selama Menjadi Hakim Ayah dari Danny Welvin SP SH MBA Fitrian Welviandi SHMH Randy Aulia Esket dan Feni Nindya Putri SH ini Pernah dipercaya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka menambah ilmu dan pengalamannya dalam menunjang tugasnya sebagai Hakim Beberapa diantaranya yaitu Logah Karya Praktik Terbaik Internasional Penyedikan Penuntutan dan Persidangan Kasus Terorisme di Bangkok, Thailand Anti-Corruption and Money Laundry di Turki Studi Banding Pendidikan dan Pelatihan Mengenai Calon Hakim ke Amsterdam, Belanda Studi Banding Tentang E-Court ke Pengadilan di Swiss dan Perancis International Court Performance Excellence ICPE di Melbourne, Australia dan Congress International Assessment Center Method di London, Inggris Disela-sela kesibukannya sebagai Hakim dan mengajar Hasbandi juga menyempatkan diri untuk berbagi ilmu lewat buku yang ditulisnya Di antaranya tanggung jawab perdata pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya pengembalian aset tindak pidana korupsi polis justice dan eksekusi hubungan penegak hukum dan peradilan serta penilaian Hakim terhadap bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata Terima kasih Baik Bapak Ibu telah kisah saksikan bersama sekilas riwayat hidup Profesor Dr. Haji Haswandi S.M.H.U.M. dan marilah kita saksikan orasi ilmiah Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung oleh Profesor Dr. Haji Haswandi S.M.H.U.M. dengan judul police justice dan eksekusi hubungan lembaga penegak hukum dan peradilan kami silakan dengan hormat Profesor Dr. Haji Haswandi S.M.H.U.M.H.U.M. ... ... ... Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, tamu budaya, salam kebajikan. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saripudin, SHMH, Keserta Istri, Yang Mulia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SHMH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Brode Tahun 2012, Tahun 2020, Beserta Istri. Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Judisial, Bapak Dr. Haji Sunarto, SHMH, Beserta Istri. Yang Mulia, Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro, SHMH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Judisial, Brode Tahun 2021-2023, Beserta Istri. Yang Mulia, Bapak-Bapak Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Bapak Dr. Burhan Dahlan Dari Ketua Kamar Pidana, Bapak Profesor Dr. Tahdir Rahmadi, Ketua Kamar Pembinaan, Bapak Profesor Dr. Ambran Suwadi, Ketua Kamar Agama, Bapak Suharto, SHMH, Ketua Kamar Pidana, dan Bapak Dwi Budi Santiarto, SHMH, Ketua Kamar Pengawasan, Serta Bapak Dr. Julius, yang mungkin berhalangan hadir, karena ada tugas di tempat lain. Yang Mulia, Bapak Dr. Dr. Haji Suhadi, SHMH, beserta Istri, Ketua Kamar Pidana, BROD 2018-2023, beserta Istri. Yang Mulia, Bapak Dr. Haji Supandi, SHMH, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, BROD 2016-2022, Yang Terhormat, Wakil Ketua Komisi Judisial, Ibu Dr. Siti Nurjana, SHMH, beserta Komisioner KY, Yang Mulia, Teman-teman saya, Rekan-rekan, Bapak dan Ibu, para Hakim Agung, Yang Terhormat, Bapak Rektor, Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Gunarto, Bapak Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II, dan Bapak Wakil Rektor III, berserta seluruh jajarannya. Yang Terhormat, Bapak Rektor Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Jamal, Terima kasih, Pak Rektor. Yang Terhormat, Bapak Rektor Universitas Andalas Padang, Bapak Profesor Dr. Julian Rie, Yang Mulia, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Sadi Istra, Yang Terhormat, Ketua Pembina Yayasan Badan Walkaf, Sultan Agung, Bapak Dr. Andes, Haji Aswar Combo, dan Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf, Sultan Agung, Bapak Haji Hasan Toha Putra, MBA. Yang Terhormat, Ketua Tim Ahli Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus juga sebagai Ketua Senat, Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Profesor Dr. Haja Anies Masdurohatun, SHM Hum. Yang Terhormat, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Bambang Tri Bawano, Yang Terhormat, Rekan-rekan saya, Bapak-bapak dari militer, saya lihat ada Bapak Pangkoyl Han Tiga, Bapak Lenan Jeneral TNI Richard Lampu Bolon, Bapak Direktur Hukum Angkatan Darat, Bapak Berijen TNI Ateng Karsoma, Bapak-bapak yang mewakili Kapolda DKI, Bapak Karyoto, Bapak-bapak yang mewakili Bapak Fadil Imran, yang mewakili Bapak Kapolda Banten, Yang Terhormat, Bapak Jaksa Agung Muda Militer, Bapak Majen TNI Indrajit, Terima kasih Pak, Yang Terhormat, Bapak Agus Joko Pramono, Mantan Wakil Ketua BPK, Yang Terhormat, Bapak Ibu, Para Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia, Yang tadi saya lihat cukup banyak hadir, Ada Pak KPT DKI, Pak KPT Palembang, Berserta Bu Wakilnya, Terima kasih Ibu, Yang Terhormat, Bapak KPT Semarang, Sekarang Ibu juga, Tuan Rumah yang telah sibuk, Yang Terhormat, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Serta seluruh jajarannya, Bapak Ibu, Para Ketua Pengadilan Negeri Se-Indonesia, Yang Terhormat, Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum, Bapak Bambang Miyanto, Bapak PLT Sesma, Pak Sugianto, Dan juga sebagai Kabawas, Makam Agung, Yang Terhormat, Bapak Ibu, Para Undangan, Teman-teman saya, Dari Asosiasi, Para Advokat, Para Panitia, Baik di Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Teman-teman di Mahkamah Agung, Serta Bapak Ibu, Dari Kepanitiaan Universitas Islam, Sultan Agung Semarang, Dan yang saya cintai seluruh Bapak Ibu hadirin para undangan rekan-rekan daripada media, Baik cetak, elektronik maupun online yang hadir pada kesempatan ini. Serta seluruh para hadirin yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, Mengawali Fidato sebagai Guru Besar ini, Izinkanlah saya Atas nama pribadi dan keluarga Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan setulus-tulusnya kepada seluruh hadirin Yang saya muliakan. Atas kehadiran Serta dukungan yang luar biasa Yang telah diberikan pada hari yang istimewa ini. Selanjutnya, Dari lubuk hati yang paling dalam, Saya menyampaikan permintaan maaf Apabila dalam penyelenggaran acara ini Terdapat kekurangan Atau ketidaksempurnaan Dalam penyambutan, Belayanan, Atau penghormatan Atau penghormatan Kepada Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan Dengan penuh rasa kerendahan hati Perkenankanlah saya mengajak hadirin semua Untuk mengucapkan rasa syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rahmat, Nikmat, Taufik, Dan hidayahnya Yang telah dilimpahkan kepada kita semua Sehingga pada hari ini Kita masih diberikan nikmat kesehatan Dan kesempatan Untuk dapat menghadiri Acara Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Profesor Pada Universitas Islam Sultan Agung Atau Uni Sula ini Sungguh bagi saya pribadi Ini merupakan kunria dan nikmat Yang tiada tara Yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mendapatkan kehormatan Dan kepercayaan yang luar biasa Dikukuhkan sebagai guru besar Oleh Senat Universitas Islam Sultan Agung Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan hidayah Dan bimbingannya Sehingga saya diberikan kekuatan Dan keteguhan iman Mengemban amanah yang luar biasa Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor Selanjutnya salawan beserta salam Tidak lupa pula Kita haturkan kepada junjungan kita Dalam kesempatan yang berbahagia ini Izinkanlah saya Menyampaikan orasi ilmiah Dengan judul Polis Justice dan Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan Bapak Ibu Hadirin yang saya muliakan Berkenankanlah saya Untuk mengawali Fidato atau orasi ini Dengan membahas permasalahan yang relevan Dengan sistem peradilan di Indonesia Khususnya Masalah eksekusi Kutusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum Seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaannya Sebagai contoh Pada tahun 2020 Dari 2.896 Permohonan eksekusi yang diajukan pada peradilan umum di seluruh Indonesia Hanya 923 Yang berhasil dieksekusi Pada tahun 2021 Dari 3.372 Permohonan Hanya 1.376 Yang berhasil dieksekusi Dan pada tahun 2022 Dari 3.926 permohonan Hanya 2.109 Yang berhasil dieksekusi Data ini mengindikasikan Bahwa pelaksanaan eksekusi Masih belum mencapai tingkat yang optimal Sebagaimana yang diharapkan Kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan Biasanya berasal dari berbagai faktor Baik yang bersifat teknis juridis Maupun non teknis Eksekusi pada umumnya Terkait dengan putusan pengadilan Yang bersifat penghukuman Atau yang bersifat condemnator Di antara putusan tersebut Memuat sanksi atau penghukuman Kepada pihak yang kalah di persidangan Proses eksekusi dilakukan secara paksa Dan pihak yang kalah diwajibkan Mematuhi putusan pengadilan tersebut Jika pihak tersebut menolak melaksanakan Pengadilan dapat meminta bantuan Kepada pihak yang berwenang Sayangnya Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi Daripada putusan pengadilan Terutama dalam perkara perdata masih kurang Pemerintah mengakui Kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi Sebagai salah satu kelemahan dalam sistem Penegakan hukum perdata di Indonesia Oleh karena itu Peningkatan pelaksanaan eksekusi Telah diidentifikasi Sebagai bahagian dari rencana pembangunan nasional Yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Atau RPJMN 2020-2024 RPJMN Menekankan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan eksekusi Karena Indonesia menempat Karena Indonesia masih menempati Peringkat 146 Dari 190 negara Dalam indikator penegakan kontrak Lambatnya pelaksanaan eksekusi Juga menjadi perhatian Mahkamah Agung Yang berusaha melakukan perbaikan Melalui regulasi internal Terkait prosedur eksekusi Sebagai solusi jangka pendek Namun perbaikan yang lebih holistik Dan komprehensif Yang melibatkan pemerintah DPR Dan lembaga yudikatif Juga diperlukan Antara lain Dengan pembuatan peraturan perundang-undangan Yang khusus tentang eksekusi Serta pembentukan unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Yang berfungsi sebagai Central Authority pelaksanaan eksekusi Hadirin yang saya muliakan Terkait masalah eksekusi Paling tidak ada dua hal yang harus segera dilakukan Pertama Perlunya pembentukan unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Kedua Perlunya pembentukan polisi khusus Untuk tugas-tugas peradilan Termasuk untuk pelaksanaan Dan pengawalan eksekusi Terkait perlunya pembentukan unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Kompleksitas pelaksanaan eksekusi Tidak hanya terkait dengan masalah waktu Tetapi juga melibatkan aspek keamanan Peran kepolisian Dan aparat keamanan lainnya Dalam menjaga keamanan eksekusi Dan kesuksesan pelaksanaannya Menjadi sangat penting Ketidaksiapan petugas aparat keamanan Dapat menyebabkan penundaan Atau bahkan pembatalan eksekusi Untuk itu Penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi Dalam perkara perdata di Indonesia Menjadi kebutuhan mendesak Jumlah sengketa yang melibatkan pemerintah Masyarakat dan dunia usaha Semakin meningkat Oleh karena itu Pembentukan unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Harus dipertimbangkan Guna meningkatkan efektivitas Dan efisiensi pelaksanaan eksekusi Pertusan pengadilan Puni ini akan memberikan fokus Dan spesialisasi yang diperlukan Dalam penanganan eksekusi Memastikan koordinasi yang baik Antara lembaga peradilan Instansi pemerintah terkait Dan pihak Yang terlibat dalam eksekusi Selain itu Puni ini dapat menghadapi Tantangan hukum yang komplek Mengembangkan protokol keamanan yang tepat Memastikan pelindungan Hak-hak individu dan masyarakat Serta meningkatkan akuntabilitas Dalam pelaksanaan eksekusi Hal ini juga memungkinkan Pertukaran informasi yang tepat waktu Kolaborasi yang efektif Dan pengurangan kesenjangan informasi Selain itu Personil unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung ini Harus juga memiliki pengetahuan Yang mendalam tentang hukum Yang terkait dengan eksekusi Sehingga mereka dapat menghadapi Tentangan hukum yang komplek Menyusun strategi yang tepat Mengidentifikasi argumentasi hukum yang kuat Memastikan kepatuan terhadap putusan pengadilan Unit ini juga bertanggung jawab Atas aspek keamanan Dalam pelaksanaan eksekusi Termasuk Pengembangan protokol keamanan yang tepat Dan pelindungan hak-hak individu yang terlibat Dengan adanya unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi Dapat ditingkatkan Unit ini akan melakukan Pemantauan yang terus menerus Terhadap proses eksekusi Melaporkan kemajuan Masalah yang dihadapi Serta memberikan Rekomendasi untuk perbaikan Hal ini akan meningkatkan Transparansi dan integritas Dalam sistem peradilan Serta memungkinkan Pemantauan Dan evaluasi yang lebih baik Terhadap kinerja pelaksanaan eksekusi Di berbagai pengadilan Di seluruh Indonesia Diharapkan Bahwa dengan pembentukan unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung ini Akan terjadi peningkatan Dan pelaksanaan eksekusi Pertusan pengadilan Unit ini akan menjadi penyeimbang Yang kuat dengan fokus Koordinasi yang baik Penanganan tentangan hukum yang kuat Pelindungan keamanan Dan tingkat akuntabilitas yang tinggi Contribusi Pada peningkatan kepercayaan masyarakat Sehadap sistem peradilan Serta Pemenuhan hak-hak Para pihak Dalam proses Berperkara Hadirin Terdapat sejumlah alasan Yang mendasari pentingnya Unit khusus eksekusi Di Mahkamah Agung ini Pertama Fokus dan spesialisasi Dalam konteks Sistem peradilan yang komplek Yang mencakup Bebagai perkara perdata Dan putusan dari Lembaga kuasi peradilan Diperlukan penanganan Yang lebih terfokus Dan berdasarkan spesialisasi Anggota unit ini harus ahli Dan berpengalaman Dalam pelaksanaan eksekusi Yang dapat direkrut Dari para ketua pengadilan negeri Yang telah memahami peraturan Dan prosedur yang berlaku Dengan tingkat keahlian tersebut Mereka di unit ini akan mampu Mengatasi hambatan Yang mungkin muncul selama Eksekusi Serta menemukan Solusi yang tepat Kedua Koordinasi yang lebih efektif Akan berfungsi sebagai pusat koordinasi Memastikan kolaborasi yang baik Antara lembaga peradilan Instansi pemerintah terkait Dan semua pihak yang terlibat Tukaran daripada informasi Yang tepat waktu Memastikan kerjasama yang efisien Dan mengurangi kesenjangan informasi Yang mungkin akan terjadi Dengan koordinasi yang lebih baik Proses eksekusi dapat berlangsung Lebih lancar Efektif Dan efisien Ketiga Pengadilan Seringkali menghadapi Tantangan hukum yang rumit Pihak yang kalah dalam perkara Cenderung menggunakan Bebagai strategi Untuk menghambat Atau memperlambat eksekusi Seperti melibatkan pihak ketiga Melakukan perlawanan Atau mengumumkakan alasan-alasan tertentu Unit khusus eksekusi ini Akan memiliki pengetahuan mendalam Tentang hukum yang berkaitan dengan eksekusi Sehingga mereka dapat mengatasi Tentangan tersebut dengan cepat dan efektif Mereka dapat merumuskan strategi yang tepat Mengidentifikasi argumentasi hukum yang kuat Dan memastikan kepatuan terhadap putusan pengadilan Keempat Keamanan dan perlindungan Unit khusus juga bertanggungjawab Atas aspek keamanan Dalam pelaksanaan eksekusi Mereka dapat mengembangkan Protokol keamanan yang sesuai Berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum Dan memastikan keamanan Semua pihak yang terlibat Termasuk hakim Petugas eksekusi Dan pihak yang mungkin mengalami kerugian Selain Perlindungan hak-hak individu yang terlibat Termasuk hak-hak pihak ketiga Yang mungkin terdampak Kelima Akuntabilitas yang tinggi Dengan adanya unit khusus eksekusi Akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi Dapat lebih ditingkatkan Uni ini akan terus memantau proses eksekusi Melaporkan kemajuan Dan masalah yang muncul Serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan Keberadaan Keberadaan uni ini Yang secara khusus bertanggung jawab Atas pelaksanaan eksekusi Akan meningkatkan transparansi Dan integritas Dalam sistem peradilan Uni ini Juga akan memungkinkan Pemantauan dan evaluasi Yang lebih baik Terhadap kinerja Peraksanaan eksekusi Di berbagai pengadilan Di seluruh Indonesia Bapak dan Ibu hadirin Yang saya muliakan Kedua Tentang perlunya Pembentukan polisi khusus Atau polisi untuk Pengamanan tugas-tugas pengadilan Terkait masalah eksekusi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan peradilan yang berada di bawahnya Sampai saat ini Tidak memiliki petugas keamanan yang khusus Praktek selama ini Kebutuhan lembaga peradilan Terhadap pengamanan eksekusi Pengamanan persidangan Pengamanan hakim Pengamanan aparat pengadilan Dan keluarganya Serta pengamanan sarana Dan perasarana pengadilan Sangat tergantung Kepada budi baik Daripada institusi Kepolisian Walaupun demikian Banyak kendala Yang dihadapi lembaga peradilan Dalam meminta Bantuan tersebut Oleh karena itu Diperlukan suatu unit Kepolisian Yang bertugas khusus Untuk kepentingan Dan tugas-tugas Peradilan Yang saya menyebutnya Sebagai Polis Justice Polis Justice Polis Justice ini Memegang peranan penting Dalam sistem hukum Sebagai unit pengamanan Yang terkait dengan Tugas-tugas pengadilan Dan pengamanan sarana Serta perasarana pengadilan Serta seluruh Aparatur pengadilan Mulai dari Peradilan tingkat pertama Tingkat banding Maupun sampai ke Mahkamah Agung Selama ini Permasalahan pelaksanaan eksekusi Dalam sistem Peradilan Menjadi prioritas Yang harus segera diselesaikan Dalam makalah uji Kepatutan Pada Komisi 3 DPR Pada September Tahun 2021 Saya merekomendasikan Pendekatan yang terstruktur Dan komprehensif Melalui dua metode Pertanaman Pembentukan unit Khusus eksekusi Di Mahkamah Agung Sebagai mana Yang telah Dijelaskan di atas Kedua Pembentukan unit Pengamanan pelaksanaan eksekusi Yang memiliki Wewenang yang lebih luas Termasuk menjaga Keamanan persidangan Pengawalan Tahanan Selama proses Persidangan Tugas-tugas Terkait lainnya Unit pengamanan ini Yang disebut dengan Polis Justice Maka Polis Justice Akan menggantikan Peran kepolisian Khususnya Unit Sabara Dalam mengamankan Pelaksanaan eksekusi Atau menjaga Jalannya persidangan Pembentukan Polis Justice Bukanlah hal yang baru Atau asing Sebetulnya Di Amerika Serikat Sistem peradilan Memiliki Sistem paramiliter Yang bernama US Marshal Yang bertugas Mengawal tahanan Melaksanakan eksekusi Menjaga persidangan Federal Satuan ini Memiliki persenjataan Dan pelatihan Militer Serta berada Di bawah Wewenang Sistem Peradilan Federal Amerika Serikat Solusi di asat Dapat dilakukan Dengan beberapa Penyesuaian Dengan sistem Hukum di Indonesia Buna kelancaran Pelaksanaan eksekusi Karena petugasnya Akan diberikan Pendidikan khusus Tentang sistem Pengamanan eksekusi Dan tugas-tugas Peradilan lainnya Termasuk Pengamanan Persidangan Pengamanan Hakim Dan keluarganya Sarana dan Persana Pengadilan Serta tugas-tugas Peradilan lainnya Oleh karena itu Diperlukan Political will Dari pemerintah Lembaga Legislatif Dengan Koordinasi Bersama Mahkamah Agung Sesuai dengan RPJMN 2020 2024 Unit kerja khusus Ini berada Dibuat Kepaniteran Mahkamah Agung Sebagai Pelaksanaan Pengawas Eksekusi Dan Pembentukan Polis Justice Diaraf Kau Dapat Memberikan Solusi Yang Efektif Sehadap Masalah Lambatnya Pelaksanaan Eksekusi Di Indonesia Unit Kerja Baru Ini Akan Memiliki Wemenang Dan Kemampuan Untuk Mengindikasi Faktor-faktor Yang Memperlambat Pelaksanaan Eksekusi Baik Internal Seperti Gugatan Atau Perlawanan Pihak K3 Yang Mungkin Hanya Bertujuan Menghambat Eksekusi Maupun Tindakan Yang Tidak Serius Dari Ketua Pengadilan Dalam Melaksanakan Eksekusi Tanpa Alasan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Eksternal Polis Justice Dapat Menjadi Solusi Untuk Masalah Kemanan Dalam Melaksanakan Eksekusi Yang Juga Dapat Mempekuat Lembaga Peradilan Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Arahan Yang Diberikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Profesor Doktor Muhammad Hatta Ali Pada Tahun 2019 Dan Ide-ide Yang Diungkapkan Dalam Makalah Ini Perlu Ditindak Lanjuti Dan Dipertimbangkan Oleh Pemangku Kepentingan Termasuk Mahkamah Agung Pada Saat Ini Bapak Dan Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Polis Justis Memiliki Peran Penting Dalam Sistem Hukum Sebagai Unif Pengamanan Yang Khusus Bertugas Dalam Perlaksanaan Eksekusi Dan Keamanan Persidangan Salah Satu Tanggungjawab Utama Mereka Adalah Menjaga Keamanan Selama Proses Eksekusi Berlansung Hal ini Akan Memberikan Pelindungan Terhadap Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Tersebut Dengan Kehadiran Polis Justis Keamanan Menjadi Peritus Utama Dan Menjamin Kelancaran Proses Pelaksanaan Daripada Eksekusi Termasuk Sarana Dan Perasana Pengadilan Sendiri Kedepan Polis Justis Diharapkan Juga Memiliki Peran Penting Dalam Mengatikan Peran Kepolisian Khususnya Unik Sabara Ataupun Satpol PP Dalam Pengamanan Eksekusi Dan Pengawalan Sidang Dengan Memiliki WNN Yang Lebih Luas Mereka Mampu Menjalankan Tugas-tugas Keamanan Secara Spesifik Dan Terfokus Pada Perlaksanaan Eksekusi Dan Persidangan Melalui Pelatihan Dan Pendidikan Khusus Yang Mereka Terima Anggota Polis Justice Memiliki Kesiapan Dan Keahlian Yang Diperlukan Dalam Menghadapi Situasi Keamanan Yang Mungkin Timbul Selama Melaksanakan Tugas Selain itu Integrasi Polis Justice Dengan Sistem Peradilan Menjadi Fokus Penting Dalam Menjalankan Tugas-tugas Keamanan Mereka Mereka Bekerjasama Dengan Pengadilan Dalam Koordinasi Dan Pelaksanaan Tugas Keamanan Sehingga Tercipta Kerjasama Yang Efektif Antara Unit Ini Dengan Pengadilan Sebagai Pelaksana Eksekusi Dalam Hal Ini Polis Justice Memainkan Peran Penting Dalam Menjaga Integrasi Dan Keamanan Proses Hukum Serta Memberikan Pelindungan Yang Diperlukan Bagi Semua Pihak Secara Keseluruhan Polis Justice Menjadi Elemen Penting Dalam Memastikan Keamanan Eksekusi Dan Keamanan Persidangan Selain Itu Adanya Satuan Atau Unit Khususus Pengadilan Ini Akan Menjadi Solusi Terbaik Guna Mengatasi Multifungsinya Unit Sabara Kepolisian Yang Padasan Ini Dipakai Untuk Tugas Tugas Pengadilan Karena Sering Tertundanya Pelaksanaan Eksekusi Juga Disebabkan Oleh Multifungsinya Unit Sabara Karena Padasan Eksekusi Akan Dilaksanakan Bisa Muncul Perintah-perintah Dari Pejabat Atau Institusi Yang Lebih Tinggi Untuk Tidak Mengirimkan Pasukannya Kepengadilan Atau Pada Saat Untuk Atau Pada Saat Yang Bersamaan Datang Perintah Untuk Tugas-tugas Lainnya Yang Dianggap Lebih Penting Orang Orang Kepengadilan Menjadi Solusi Yang Sangat Mendesak Untuk Membentuk Unit Polisi Khusus Pengadilan Jangan Tugas Khusus Hanya Untuk Kepentingan Tugas-tugas Pengadilan Jika Haini Dapat Direalisasi Maka Kepercaya Masyarakat Para Pencari Keadilan Termasuk Proses Hukum Melalui Pengadilan Akan Pulih Dan Meningkat Kembali Hadirin Yang Saya Muliakan Polis Justice Dalam Segala Kompleksitas Tugas Dan Tanggung Jawabnya Maka Pilar Kuat Dalam Menjaga Kelancaran Sistem Peradilan Kita Mari Kita Memahami Lebih Dalam Tentang Peran Mereka Dan Bagaimana Hal Itu Bertindak Pada Kelancaran Proses Penegakan Hukum Berikut ini Saya Akan Uraikan Beberapa Tugas Dan Fungsi Penting Dari Polis Justice Ini Kedepan Pertama Pengamanan Eksekusi Polis Justice Bertanggung Jawab Untuk Mengamankan Perlaksanaan Eksekusi Mereka Memastikan Bahwa Proses Eksekusi Berjalan Lancar Aman Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Ini Mencakup Pelindungan Para Pihak Yang Melakukan Eksekusi Mencegah Gangguan Atau Intervensi Dari Pihak Ketiga Serta Menjaga Ketertipan Selama Proses Eksekusi Berlangsung Mengawalan Tahanan Salah Satu Tanggungjawab Utama Polis Justice Adalah Mengawal Tahanan Karena Pada Saat Proses Persidangan Pidana Mereka Memastikan Keamanan Tahanan Sepanjang Waktu Mulai Dari Penyemputan Tahanan Dari Rumah Tahanan Negara Hingga Persidangan Dan Kembali Untuk Diantar Ke Rumah Tahanan Hal ini Diperlukan Untuk Menjaga Keamanan Pada Tahanan Serta Menghindari Upaya Perasanaan Dan Memastikan Kepatuan Tadak Persudir Hukum Yang Berlaku Ketiga Keamanan Persidangan Polis Justis Mengawal Dan Menjaga Keamanan Selama Sidang Berlansung Mereka Memastikan Bahwa Tidak Ada Gangguan Atau Ancaman Tadak Keamanan Para Perserta Sidang Termasuk Pengamanan Pengamanan Teruk Hakim Jaksa Pengacara Saksi Atau Pihak-pihak Terkait Lainnya Polis Justis Akan Menggami Langkah-langkah Yang Diperlukan Untuk Mencegah Gangguan Keamanan Menangani Situasi Darurat Dan Menjaga Ketetipan Dalam Ruang Sidang Keempat Penanganan Konflik Polis Justis Juga Memiliki Peran Dalam Menangani Konflik Atau Potensi Kekerasan Yang Mungkin Timbul Selama Pelaksanaan Eksekusi Atau Pada Saat Persidangan Berlangsung Mereka Dilatih Untuk Menevaluasi Situasi Meredakan Ketegangan Dan Mengambil Tindakan Yang Diperlukan Untuk Menjaga Situasi Hari ini Juga Bertujuan Untuk Menjaga Keamanan Daripada Semua Pihak Dalam Proses Persidangan Karena Oleh karena Itu Kedepan Kita harapkan Tidak akan Terjadi Lagi Serangan Serangan Terhadap Hakim Hakim Yang Distusuk Setelah Selesai Menyedakan Pakara Perceraian Hakim Yang Dipukul Dengan Gasper Pada Saat Proses Persidangan Yang Dilempar Ataupun Ancaman Ancaman Yang Didapat Oleh Hakim Di Luar Persidangan Yang Kelima Koordinasi Dengan Lembaga Penegak Hukum Polis Justis Bekerjasama Dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Seperti Polisi Militer BRIMOP Sat For PP Ataupun Instasi Instasi Keamanan Terkait Mereka Memperoleh Informasi Yang Diperlukan Tentang Jadwal Sidang Keputusan Pengadilan Dan Tugas Khususus Diberikan Kepada Mereka Dalam Pelaksanaan Eksekusi Koordinasi Yang Baik Memastikan Bahwa Tugas Tugas Kemanan Dilakukan Secara Sinergis Dengan Proses Hukum Yang Sedang Berlansung Kelima Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Tugas Tugas Lainnya Tugas Tugas Lainnya Termasuk Menjaga Dan Melindungi Hakim Keluarga Hakim Dari Segala Bantu Ancaman PC Terkait Dengan Suatu Proses Sidang Berlansung Serta Sarana Dan Persana Pengadilan Selain itu Mereka Juga Berkoordinasi Secara Sinergis Dengan Aparatur Atau Instansi Terkait Lainnya Ketujuh Ketujuh Terkait Dengan Diklat Dan Pelatihan Khusus Anggota Polis Justice Menerima Pelatihan Khusus Yang Sesuai Dengan Tugas Dan Tanggung Jawab Pelatihan Mencakup Aspek Hukum Penanganan Komplik Serta Keamanan Penggunaan Persenjataan Dengan Tepat Serta Hal-hal Lainnya Yang Diperlukan Ada Penting Untuk Memastikan Bahwa Mereka Memiliki Keterampilan Dan Pengetahuan Yang Perkulukan Dalam Menjaga Tugas Keamanan Dengan Profesionalisme Dan Kehati-hatian Dengan Melaksanakan Tugas-tugas Dan Tanggung Jawab Ini Polis Justice Bertujuan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Menjaga Integritas Proses Hukum Dalam Perlaksanaan Eksekusi Serta Pengawalan Persidangan Mereka Berperan Menjaga Entitas Khusus Yang Memiliki Keahlian Dalam Tugas Keamanan Dan Terkait Dengan Proses Hukum Lain Bapak Bapak Ibu Perhadirin Yang Saya Muliakan Polis Justice Sebagai Unit Pengamanan Yang Memiliki Tugas Dan Tanggung Jawab Khusus Dalam Tugas-tugas Pengamanan Tugas-tugas Pengadilan Berkaitan Erat Dengan Peran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Atau Kapolri Dalam Beberapa Aspek Ada Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan Sebagai Berikut Pertama Koordinasi Dan Kolaborasi Polis Justice Berkerja Dalam Kerangka Sistem Peradilan Dan Memiliki WNN Yang Luas Dalam Pengamanan Eksekusi Meskipun Memiliki Peran Khususus Kerjasama Dengan Kepolisian Tentu Tetap Harus Diperlukan Dalam Situasi Situasi Tertentu Kapolri Dan Ketua Mahkamah Agung Memegang Peran Sentral Dalam Memastikan Kerjasama Yang Efektif Antara Polis Justice Dan Institusi Kepolisian Yang Yang Bertugas Mencapai Tujuan Bersama Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Kedua Peran Kepolisian Dalam Aspek Lainnya Meskipun Polis Justice Mengambil Alih Tanggung Jawab Pengamanan Eksekusi Dan Keamanan Persidangan Serta Peradilan Kepolisian Tetap Harus Bertanggung Jawab Dalam Aspek Lainnya Seperti Aspek Aspek Penegakan Hukum Proses Penangkapan Penyidikan Penyitaan Dan Lain-lain Terkait Dengan Proses Pidana Dalam Hal ini Kapolri Tetap Memegang Peran Penting Dalam Memastikan Kinerja Dan Efektivitas Kepolisian Secara Keseluruhan Ketiga Sinergitas Dan Komunikasi Kerjasama Antara Polis Justice Dan Kepolisian Adalah Kunci Untuk Mencapai Tujuan Bersama Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Komunikasi Yang Efektif Antara Kedua Pihak Diperlukan Serta Pertukaran Informasi Yang Relevan Terkait Dengan Keamanan Eksekusi Serta Pengamanan Persidangan Dan Tugas-tugas Peradilan Lain Kapolri Memfasilitasi Komunikasi Dan Memastikan Kerjasama Yang Baik Antara Polis Justice Dan Kepolisian Dengan Tujuan Melindungi Kepentingan Hukum Dan Keamanan Negara Keempat Polis Justice Berada Di bawah Pengawasan Ketua Mahkamah Agung Dengan Koordinasi Kepada Kapolri Polis Justice Sebagai Khusus Untuk Tugas-tugas Pengadilan Harus Berada Di bawah Kendali Ketua Mahkamah Agung Hal ini Guna Memastikan Bahwa Uni ini Beroperasi Sesuai Dengan Arahan Dan Regulasi Yang Ditetapkan Oleh Ketua Mahkamah Agung Dan Tetap Berkoordinasi Dengan Kapolri Sehingga Terjalin Koordinasi Dan Hubungan Yang Baik Antara Polis Justice Dengan Kepolisian Dalam Rangka Menyampai Tugas Bersama Dan Menjaga Keamanan Dan Ketetipan Pelaksanaan Eksekusi Pengawasan Persidangan Dan Tugas-tugas Lainnya Hal ini Tentu Terkait Erat Dalam Hal Pelaksanaan Eksekusi Seperti Pada Saat Ini Apabila Dua Pihak Yang Berperkara Ini Satu Dipegang Oleh Jenderal Yang Disebelah Dipegang Oleh Jenderal Tetapi Pelaksana Eksekusinya Keamanannya Dipimpin Oleh AKBP Maka Tentu Akan Sulit Eksekusinya Akan Jalan Oleh Sebab Itu Maka Pengawasan Ini Harus Tetap Berada Di Bawah Kendali Ketua Mahkamah Agung Peran Unit Pengadilan Unit Khusus Di Mahkamah Agung Ini Memiliki Kewenangan Dan Melaksanakan Eksekusi Pembentukan Unit Ini Bertujuan Juga Untuk Mengurangi Beben Kerja Ketua Pengadilan Negeri Yang Mungkin Menghadapi Tekanan Dan Hambatan Dalam Peraksanaan Eksekusi Dalam Banyak Kasus Ketidak Pastian Dalam Peraksanaan Eksekusi Bisa Mengganggu Peningkatan Karir Mereka Karena Terkait Dengan Laporan Daripada Para Pihak Yang Berperkara Atau Pihak Ketiga Terkait Dengan Eksekusi Banyak Ketua Pengadilan Yang Ragu-ragu Untuk Melaksanakan Eksekusi Karena Takut Dilaporkan Oleh Pihak Pihak Yang Terkait Maka Pemegang Unik Khusus Yang Berada Langsung Di Buah Mahkamah Agung Yang Diisi Oleh Hakim Hakim Senior Yang Berpengalaman Dan Menghadapi Serta Berpengalaman Dengan Rumitnya Peraksanaan Eksekusi Dapat Menjadi Solusi Terbaik Dalam Mengawasi Ketertundaan Dalam Eksekusi Di Setiap Pengadilan Di Seluruh Indonesia Dengan Dukungan Petugas Kemana Khusus Tersebut Polis Justi Diharakan Mampu Mengatasi Masalah Eksekusi Yang Terlambat Kelima Kenam Koordinasi Dan Kerjasama Diperlukan Upaya Untuk Menjaga Koordinasi Antara Polis Justis Unit Pengadilan Dan Berbagai Otoritas Yang Berwenang Seperti Kapolri Kejaksaan Agung Polisi Militer Serta Pihak-pihak Terkait Lainnya Kerjasama Yang Baik Antara Semua Pihak Ini Akan Memungkinkan Penanganan Eksekusi Yang Lebih Efektif Memelihara Keamanan Selama Proses Hukum Dan Pelindungan Terhadap Semua Pihak Dengan Sinergi Yang Kuat Antara Polis Justis Unit Pengadilan Dan Berbagai Pihak Yang Terkait Di Harapan Masalah Eksekusi Dapat Ditangani Dengan Baik Dalam Keseluruhan Pembentukan Unit Polis Justis Dalam Kontek Eksekusi Dan Pengawalan Persidangan Adalah Langkah Penting Yang Memperkuat Sistem Peradilan Kerjasama Kerjasama Antara Polis Justis Unit Pengadilan Dan Berbagai Otoritas Yang Berwenang Serta Koordinasi Yang Baik Antara Semua Pihak Yang Terlibat Akan Memastikan Peraksanaan Eksekusi Yang Efektif Pemeliharaan Keamanan Yang Kuat Dan Perlindungan Tidak Semua Pihak Yang Terlibat Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Sejauh Ini Kita Telah Menggali Detail Tentang Implementasi Unit Khusus Di Mahkamah Agung Serta Peran Penting Daripada Polis Justis Namun Seperti Perubahan Besar Lainnya Langkah Ini Juga Akan Menghadapi Berbagai Tantangan Yang Perlu Diatasi Bersama Berikut Ini Saya Akan Paparkan Beberapa Tantangan Yang Akan Muncul Pertama Koordinasi Dan Sinkronisasi Penting Untuk Menjaga Efektifitas Antara Unit-Unit Di Mahkamah Agung Polis Justis Dan Lembaga Terkait Lainnya Dibutuhkan Usaha Bersama Untuk Memastikan Pemahaman Yang Jelas Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Daripada Unit-Unit Kedua Sumber Manusia Dan Pelatihan Implementasi Unit Khusus Mahkamah Agung Polis Justis Memerlukan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Terlatih Ketiga Kendala Hukum Kendala Hukum Dan Administratif Implementasi Unit-Khusus Dalam Konteks Peradilan Dapat Menghadapi Kendala Hukum Dan Administratif Lainnya Hal ini Dapat Meliputi Proses Hukum Yang Rumit Perubahan Regulasi Reorganisasi Mahkamah Agung Dan Proses Administratif Yang Memakan Waktu Tentangan Ini Dapat Diatasi Dengan Melakukan Analisis Mendalam Tentang Kendala Kendala Tersebut Di Atas Keempat Kebutuhan Teknologi Dan Infrastruktur Implementasi Unit-Khusus Juga Memerlukan Dukungan Teknologi Dan Infrastruktur Yang Memadai Misalnya Dalam hal Polis Justice Diperlukan Peralatan Dan Sistem Komunikasi Yang Canggih Pemantauan Keamanan Yang Efektif Serta Akses Yang Baik Ke Data Serta Informasi Yang Relevan Kelima Pedersuen Budaya Organisasi Implementasi Unik Khususus Mahkamah Agung Dan Polis Justice Juga Dapat Menghadapi Tantangan Dalam Hal Penyesuaian Budaya Daripada Organisasi Perubahan Ini Mungkin Melibatkan Pengenalan Peran Baru Proses Kerja Yang Berbeda Dan Hubungan Yang Lebih Erat Antara Lembaga Yang Terlibat Kelima Dalam Memujudkan Hal Tersebut Kesimpulan Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Berdasarkan Hal-hal Yang Telah Dipaparkan Tersebut Di Atas Dapat Disimpulkan Hal-hal Sebagai Berikut Pertama Penting Pembentukan Uni Khusus Eksekusi Di Mahkamah Agung Dalam Rangka Meningkatkan Peraksanaan Eksekusi Ketusan Pengadilan Kedua Spesialisasi Dan Koordinasi Uni Khusus Eksekusi Memberikan Fokus Spesialisasi Dan Koordinasi Yang Diperlukan Dalam Penanganan Eksekusi Ketiga Peran Polis Justice Dibutuhkan Kehadiran Polis Justice Sebagai Unit Polisi Khusus Untuk Pengamanan Pengamanan Eksekusi Serta Tugas-tugas Pengadilan Lainnya Keempat Tugas Dan Tanggungjawab Polis Justice Dimana Polis Justice Bertanggungjawab Atas Tugas-tugas Keamanan Eksekusi Tugas-tugas Daripada Pengadilan Serta Hal-hal Yang Nanti Akan Diatur Di Dalam Peraturan Peraturan Terkait Kelima Koordinasi Dengan Kepolisian Koordinasi Dan Kerjasama Polis Justice Dengan Kepolisian Di Bawah Pengawasan Daripada Ketua Mahkamah Agung Sangat Penting Untuk Dilakukan Keenam Integrasi Dan Peran Polis Justice Ini Sangat Penting Untuk Menjaga Integritas Proses Hukum Dan Memastikan Kemanan Bagi Semua Pihak Dan Ketujuh Dan Terakhir Tentangan Hukum Dan Sumber Daya Dimana Proses Pementukan Dan Operasionalisasi Polis Justice Akan Menghadapi Tentangan Hukum Seperti Aspek Perundang-undangan Yang Diperlukan Diperbarui Atau Disesuaikan Selain Itu Perlu Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Yang Memadai Seperti Pelatihan Peralatan Personil Untuk Mendukung Daripada Tugas Dan Fungsi Polis Justice Ini Mengakhiri Orasi Atau Pidato Ilmiah Ini Izin Izinkanlah Saya Menyampaikan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Seluruh Para Tamu Baik Yang Hadir Secara Luring Maupun Hadir Secara Daring Dengan Dukungan Dan Bantuan Yang Telah Diberikan Terutama Dalam Hadapi Audansi Serta Pelaksanaan Dari Acara Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Terima Kasih Kepada Bapak Rektor Berserta Seluruh Jajaran Daripada Universitas Islam Sultan Agung Ini Wabilah Topik Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembacaan Doa Kepada Ustadz Muhtar Arifin Soleh Emlib Kami Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Mari Kita Awali Doa Ini Dengan Bersama Sama Membaca Umul Kitab Al-Fatiha Audzubillah Minas Shaitanir Bismillahir Rahmanir Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahmanir Kiyak Iyakan Amt Wajib Istahin Surat Allah Adina 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 Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Allahumma Assalli Wa Assalli Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Asma'in Allahumma Ufirlana Dunubana Wa Kafir An Nesayi Adina Allahumma Ufirlana Dunubana Wa Kafir An Nesayi Adina Allahumma Ufirlana Dunubana Wa Kafir An Nesayi Adina Rabbana Ufirlana Wa Alih Wain Aladina Sabakuna Bil Iman Wala Tajjal Fikul Bin Agil Lilladina Amanu Rabbana Inna Kar Rauf Rahim Rabbana Ufirlana Wali Walidina Warham Huma Kama Rabaya Nase Allahumma Inna Ala Dikrika Wasyukrika Wah Husna Ibadat Allahumma Nasa Aluk Alhuta Wattuqa Wal Afah Fah Wal Gina Allahumma Nasa'aluka Ridhoka Wal Jannah Wa Na'udhbika Min Sa'ghatika Wannat Allahumma Inna Nasa'aluka Ilman Nafi'an Warizkan Wasi'an Wa Sifa'an Min Kul Lidda Allahumma 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 Inna Nasa'aluka Min Kalbin La Yasha'an Allahumma Inna Nasa'aluka Min Kalbin La Yasha'an Wa Min Dua'in La Yusma Wa Min Nafs La Tusma Wa Min Ilmin La Ya'ufa Rabbana La Tujikulubana Ba'dayta Hataytana Wa Hablana Millatun Karahmah Innaka Antal Wahhab Rabbana Hablana Min Aswajina Wadurriyatina Kurata Ayyun Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Afrika Alayna Sobran Wathabit Abdamana Wangsuna Alal Kumil Kafirin Rabbana Aatina Millatun Karahmah Wahayya'lana Min Amrina Rusada Rabbana Aatina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azab Annal Subahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rapat Senat Terbuka Dengan acara Pengukuhan Profesor Doktor Haji Haswandi SHSE M.H.M.M.M. Sebagai Profesor Kehormatan Uni Sula Ditutup oleh Ketua Senat Uni Sula Rapat Senat Terbuka Dengan acara Pengukuhan Profesor Doktor Haji Haswandi SHM Sebagai Profesor Sebagai Profesor Kehormatan Uni Sula Ditutup oleh Ketua Senat Uni Sula Kepada Profesor Dr. Haji Anies Mas Turhatun SHM Disilahkan Dengan Mengucap Alhamdulillah Hirabil Alamin Rabat Senat Terbuka Dengan acara Pengukuhan Profesor Doktor Haji Haswandi SHSE M.H.M.M. Sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Saya Nyatakan Ditutup Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Acara Pengukuhan Profesor Doktor Haji Haswandi SHSE M.H.M.M. Sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Telah Selesai Kepada Profesor Doktor Haji Haswandi SHSE M.H.M.M. Beserta Keluarga Kami Persilahkan Menempatkan Diri Untuk Menerima Ucapan Selamat Kepada 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 Direktor Ketua Senat Universitas Untuk Berkenan Terlebih Dahulu Memberikan Ucapan Selamat Dan Berfoto Bersama Kepada Kepada splosa Kepada Disusul dengan seluruh rombongan senat untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Haji Haswandi S.H.S.E.M.H.M.M. Sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Saya mengundang pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang berkenan hadir untuk juga memberikan selamat kepada Profesor Kehormatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!